hey yo hello guys welcome back to Sandi Gunawan si Sunda Gaming si anak kosan kembali lagi bersama gue bermain game yang paling asik paling enjoy paling santai untuk dimainin yaitu mobile legend adventers guys sebelumnya gue minta maaf dulu gue disini pakai handphone gue untuk dijadikan mic nih guys karena mic gua yang ini ada sedikit problem ya dan nggak bisa mendengar apa nggak bisa gue pakai untuk ngomong jadi HP gue ini berfungsi menjadi mic sekarang Oh iya sebelum gue mulai videonya seperti biasa gue selalu berpesan untuk kalian untuk klik tombol subscribe sekarang juga bagi yang belum ya bagi yang belum silahkan klik tombol tombol subscribe guys karena subscribe itu gratis Gadi pungut biaya nggak pakai tenaga guys kalau gue apa ya namanya suatu saat ada rezeki juga insyaallah gue akan giveaway lagi seperti yang kemarin dapat itu tuh eh selamat buat dapetnya aduh gue kekok banget guys sorry banget guys pokoknya gue mau ngucapin selamatlah buat kemarin yang dapat event plus giveaway gue guys walaupun sebenarnya giveaway nya ngaco karena gue ngasih digit berlebih satu berlebih itu ya guys tapi untungnya dia bisa mecahin mecahin teka tekinya ya guys itu 17 digit bisa lalu dapet 50k gitu ya gue lupa harusnya konten itu chatnya tapi nanti aja di punya selamat aja buat kemarin yang dapet giveaway dari gue jadi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe sekarang juga guys Insyaallah nanti kedepannya gue giveaway lagi buat kalian para subscriber gue loh yang udah subscribe juga terima kasih banyak kalian udah subscribe mendukung channel gue sampai sejauh ini gue kasih jempol buat kalian semua dan kalian juga kasih jempol buat gue dong kalau video gue ini oke jempolin kalau ada hal yang ingin kalian tanya kan tanyakan kasih saran boleh share kepada teman-teman kalian kalau video gue ini bermanfaat atau menghibur yang terpenting aktifin lonceng notifikasinya guys supaya nggak ketinggalan video terbaru dari gue uploadan terbaru dari gue updatean game terbaru dari gue dan kalau nanti ada giveaway lagi kalian bisa langsung dapet gitu kan Oke enggak tuh jadi langsung segerakan klik tombol subscribe sekarang juga bagian belum lalu kita akan lanjutin game Oke jadi gini ya guys apa namanya ini game gue udah mainin karena tadi gue saya prusted ya guys eh nggak bisa bikin konten karena menik gue ini yang disini yang di headset error tuh tapi gue udah mainin ini hampir semuanya gue udah mainin ntar dulu gue cek the guild ada guild donation ya sigap banget sih Billy jam segini masih online guys buat kalian yang mau gabung guild gue silahkan guys banyak slotnya guys banyak banget slotnya nih nih kalian catat ID guild gue kalau servernya sama-sama gue semua bahkan gue taruh di deskripsi guys keterangannya ya akun gue up berapa server dimana guild gue ID nya berapa ada semua di deskripsi cek aja tontonin video gue yang lainnya juga semoga bermanfaat guys jadi kali ini karena gue udah mainin banyak ini gue tadi sedikit gacha dan gue malah hoki ya guys guys gue disini tadi gacha dapet aurora loh aurora loh jadi aurora gue tuh ada dua nih nah disini satu aurora satu aurora lagi dan gue malah dapet tambahan hair loss baru nih guys tuh ya kan jadi ini sungguh edan pisan ini sangat parah pisan kalau gue nggak kontenin itu hoki guys jadi disini gue akan ngebahas aja hero yang hero-hero yang gue pakai nih guys sedikitnya semoga bermanfaat ya detailnya statistiknya guys tapi sebelumnya gue akan pushin dulu ini aurora aurora gue akhirnya level 120 juga setelah nunggu nih akhirnya gue dapet loh ini loh thank you banget auroranya guys berhubung B ada tabungan banyak halos gue juga sebenarnya bisa tuh halos gue bisa cuman gue harus ngorbanin satu bintang merah ya belum ada juga kalau gue korbanin aurora enggak dulu eudora apalagi gitu kan nanti ada ya nanti nunggu palir guys gue masih sangat tergila-gila sama yang namanya palir jadi pushinnya kita stop dulu gue akan push auroranya dulu ke 120 karena gue juga udah mulai banyak nabung lihat udah 18 juta nah experience hero lagi nih disini di gua nih duitnya ada 15 juta jadi secara nggak langsung kita bisa up secepet-cepetnya guys nih aurora gue level 120 akhirnya Oke aduh error nah gue akan bahas di konten kali ini gue ingin bahas mengenai statistik high loss ya guys uh high loss sih andalan gue banget tapi gue akan coba dulu berantemin ke ekipnya ada yang bisa dirubah nggak tuh gue akan coba dulu berantemin di campaign apakah efek banget ini aurora yang udah bintang satu merah ya udah 120 jadi secara langsung nah ini harusnya halopem kita nampah nah betul sekali nambah loka aurora gue masih 119 sih nah gitu dong error ternyata dia bener ya jadi olis santuari nya udah 120 nice banget yang lainnya jadi kebawah level 120 nih kebantu banyak olis santuari itu ya guys efeknya adalah ketika lima hero di lineup kita dia tuh akan ngambil hero yang paling kecil levelnya akan bisa makan kepada yang kita sewa disini ya guys ini roh blessing yang kita berkati nih jadi disini gue ada dua hero yang 120 yaitu eodora sama aurora alhasil hero yang kita taruh di holis santuari repelnya juga 120 nah begitu guys jadi gue akan coba campaign dulu hasil sehingga aurora ini efek apa enggak nih di capture 17 per 23 semoga ini bagus ya karena battle power gue juga jadi up jadi 120 kak nih Halo sebuah kesakitan nggak sanggup nahanin dmg lawannya kamehameh gua gua dua gua 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 dulu yang keluar Oh kayaknya gue kuat nih efek aurora gue bintang satu merah atau bintang enam ya guys Oh ini kuat nih nice banget efeknya langsung berasa kepada lineup gue nih walaupun halus gue mati nggak papa kalau begitu kita lanjutin dulu ya guys gue pengen tau sampai mana batas kekuatan hero gue nih disini buat kalian yang gagal mendapatkan giveaway dari gue yang kemarin jangan berputus at jangan berputus asa ya guys karena ya mau gimana pemenangnya pemenangnya hanya satu gitu kan nanti gue akan adain lagi lagi gue ya besar dulu video gue kepada banyak orang biar gue makin semangat terus bikin kontennya buat kalian ya guys masih kuat nih 17 per 25 ini stage terakhir waduh tartal coy saya 17 per 25 ngeri banget nih kura-kura ini gue jadi dadakan ini dadakan loh sumpah gue nyari apa yang bisa jadi mikro HP bisa dijadiin mic Oh gue nggak kuat ternyata main campaign ini guys jadi langsung saja ke pembahasan tadi gue juga gue akan ngebahas statistiknya hero gue guys Hai gue akan mulai dari hero andalan gue yaitu highlos nah ini dia halos eh level halos gue udah level 140 dia jenis kelasnya itu tank yang spesiality nya itu region bonus dan di gua highlos nya udah solo battle powernya aja 27k tipe dia elemental ya guys elemental bintang 2 ya 140 itu darah highlos gua ketika level 140 ini mencapai 121k nih guys gila banget ini darah ini speed mungkin ya atau apa ini gue nggak paham lagi ah magic power mungkin Oh iya ini magic power 4.299 kita cocokkan sama yang di kiri ini magic power ya guys lalu sampingnya ini yang warna biru adalah magic resisten jadi magic resisten itu adalah reduce atau perlawanan diri highlos ini kepada demeg magic dari pihak lawan guys disini ada 3200 ini mungkin jatuhnya ke sini Oh ini magic resisten loh sorry guys sorry guys jadi 3206 ini yang warna ungu guys magic resisten ini bisa dibilang halos ini gua udah strong banget terhadap magic resisten yang ditimbulkan oleh lawan gede banget ini 3200 ya dan ini yang 2693 adalah Armor Armor halos gue guys nih gue nggak tahu perhitungannya gimana mungkin caranya gitu guys ketika pihak lawan magic powernya 4200 mungkin dikurangin 3200 jadi berapa persen gitu guys gue ngerti dan disini dia di punya cooldown reduction reduction ya sebesar 7% jadi skill yang dia keluarkan itu cooldownnya akan berkurang 7% yang artinya mempercepat perputaran skillnya dia damage reduction juga ada walaupun cuma 4% itu wajib bagi seorang tanker ya guys physical attack highlos gue ini sangat gede banget physical attack highlos gue 2540 hitnya 100% dia nggak bisa miss loh ketika dia pukul lawannya di depannya dia nggak bisa miss karena hitnya sampai 100% critical rate nya dalam jenis pukulan dia hit dia hanya 5% doang jadi jarang banget keluar pukul pukulan critical nya damage increase nya juga cuman 4% tambahan damage dari basic physical attack nya cuman 4% guys jadi secara statistik memang ini hero dibuat tank guys tapi kalau buildnya bagus juga ini sakit no equip juga pengaruh banget ya kita jadi sekarang kita lihat disini ada skillnya skill pertama namanya ultimate gue udah naikin sampai level 3 highlos bisa membuat atau merestore HPnya sampai 107 persen dari magic power katanya dan teman-temannya pun akan mendapatkan 14 persen dari magic power dan attack aduh gue kurang paham nih guys sorry nih kalau gue kurang bisa jelasin ya guys jadi disini skill satunya itu ya dia kasih heal kepada dia dan kepada teman-temannya yang jelas lalu kita cek skill 2 nya skill 2 nya yaitu law and order highlos lock on the target with the energy of nature dealing magic damage equal 192 persen loh of his magic power and stuning them jadi ini adalah skill yang dia keluarkan ketika hit pertamanya biasa dan hit keduanya menjadi stun ini dia guys skillnya dan ini magic damage equal power tuh aduh ini apa artinya coy aduh gue nggak bisa nge-review yang ini pasif sih ini sih sebenernya oh gue ngerti guys jadi di kayak mungkin ini nge-block damage gitu ya guys dem block damage magic power ini berlaku kepada rekan rekan-rekannya nih guys staking up to 15 time jadi kalau kalian main labirin ini sering banget kalau keluar hero 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 temen temernya highlos ini akan dilindungi oleh sesuatu yang berputar di badannya ini dia pasif ya dan ini juga ultinya pasif juga tuh nambah Max maksimal HP magic power nah ini madepisan ini fungsinya pasif juga untuk dia sendiri kayaknya sih magic power HP jadi buh ini halos kalau kalian punya dan kalian main elemental ataupun kalian mau campur sama resonant manapun ini sih gue rekomendasiin halos ya balik lagi gue sore lagi nih nge-review nya kurang jago banget lalu equipment dari halos gue udah nyentuh di ini ya set birunya guys sekarang tuh set rare ya epic karena yang ungu warnanya epic gue udah kelarin set biru yang rare gue udah pakai ini ini ketika gue pakai nih kalian usahakan kalau nyari barang yang cocok sama hero kalian nih misalnya kan halos elemental nih nah kalian cari juga yang ada lambang elemental nya di equip dia akan ngasih tambahan loh tuh jika ini dipakai oleh elemental hero heal point kalian akan bertambah seribu gitu kan nah ini gue pakai hero yang apa equip dari Martial tipe dan gue nggak dapet bab apa babnya jadi usahainlah dapet ini juga udah pakai ungu-ungu ini nggak ada efek ke para pemakai ininya tuh lihat darahnya 10ribu guys gila ini gue belum up lagi nih kayaknya gue harus buang-buang dulu ya buat up ini ya tariah kita buang-buang dulu ini dapet duit juga dari sini nih lumayan nah 30k ini ada yang nggak kepake banyak banget yang light-light gue harus buangin ini lumayan jadi material tempat coy nah oke lu udah bisa beli belum sih Aduh Mia bisa gua beli sini sebentar-bentar guys gue cek dulu apakah bisa gue lakukan sesuatu ada Eudora dan itu berjelas gue pakai dong Mia gerok gua jadi bingung nih disini tadi ada siapa ya ini mahal ada Eudora Mia si coy Mia tuh 25k gua bisa beli sekarang juga tapi mau gua apakan apakah gue ada Mia gue ada Mia yang udah itu nggak ada juga sih Mia gue tuh paling mentok disini guys belum bisa jadi apa-apa juga jadi galau nih gue guys gatel nih gua ada sumun ini ada prinsip sumun lah itu kan jadi ngaco gue kan tadinya ngereview itu ngereview apa namanya haylos malah kesini dapet Mia coy panjang umur banget ya panjang umur banget emnya baru gue obrol-obrolin loh masih ada sekali lagi gue gacahin aja sekalian guys Aduh runtah guys ada premium sumun sekali lumayan perangkau nggak apa-apa lah Aduh ados gua kira Mia coy Mia gua Mia gua butuh satu lagi sih yang biru sih dia Mianya bisa gua beli nggak sih itu yang biru di trade market gitu ada Mia ngasih kalau gue repress juga habis duit gua coy di guild 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 shop Oh kita cek tevern dulu hasil dari Eudora gue tadi uh udah bisa dong start lanjut ke halos lagi ya sorry ya gue banyak skip banget nih nah ini dia maksud gue gue ingin up ini loh ini nambah darah ini juga nama darah sih gue cek up yang ini dulu nah kan nah loh oke udah full guys saya los gue guys statusnya sekarang udah nambah banget nih ya pokoknya nih halos keren banget guys kita coba langsung ke arena guys buktikan ketajaman dari halos gue masih turun naik di ranking 400 nih aduh tadi ada aduh tadi aduh tadi aduh tadi aduh tadi aduh tadi aduh rusuh banget gua oke kita cek lawan ini guys gas kita testing 126k nih battle power gue nih langsung naik gara-gara aurora gue naik ke 120 coy no lihat stun stun kan buh ini mah rata lawannya coy tapi eudora gue rata kamehameha kena tiga hero sekaligus siapa yang diculik Estes gua coy Master nice sisanya gua skip skip ntar gua cari lawan dulu nih gua skip skip guys dapet 32 nice ada lagi dapet 29 nice wah ini sepec aurora sih guys gue dapetin aurora guys pas banget waktunya nih kita lihat bisa sampai mana apakah gue bisa naik kerennya gua cari yang master master guys kita sikat-sikatin guys maaf banget nih guys durasinya jadi panjang ya ternyata gua nggak jago review hero juga sih jadinya tapi itu Halo sih bener sih bagus banget sih kalian kalau punya jagain lah jangan apa ya ya kalau bisa pakai pakai aja sih mana nih ayo dong mana dong kill better powernya pada gede-gede guys gue engges tanggup ikutinnya guys kita hajar yang ini aja elite pun kita hajar guys aduh cuman dapet 8 doang nih nah ini ada lagi yang master nice sedikit lagi kita bisa naik jadi grandmaster nih gue habisin battle apa arena gue nih cari yang master ah yang warrior mau buat apa dicolek juga dikit coy kadang susahnya ini nih nyari-nyari masternya nih aduh pakai boper sekali guys maafin lagi koneksi anak kosan memang begini guys baper baper dan baper nih mana ini master nah ini dia nemu lagi master begilah elemental hero gue udah hampir jadi ini guys strong parah masih ada lima lagi arena gua wah lanjut ini udah nggak nemu master lagi nih guys ya udah gue sikat aja elitnya sekalian oke jadi grandmaster nih lanjut masa nggak nemu master juga udah GM nih padahal ya udah elitnya gue sikat lagi coy aduh cuman dapet 6 doang lagi apalagi gue sikat itu warrior coy gue habisin nih battle power gue tenang eh battle power gua arena gua bisa sampai berapa nih terakhir ya kelar guys buh langsung ranking 25 coba tuh lihat subscribe channel gue guys gue tembus 25 besar aduh ah tapi ini mah kayaknya udah kepanjangan guys gue nggak jelas banget konten hari ini sorry banget kalau nggak menghibur nih eh ini dedakan banget ini pagi banget gue bikin konten karena mic gue bermasalah dan gue nggak bisa mainin ini game yang udah gue cicir sunyak malah sampai abis gue mainin terima kasih buat kalian yang udah nontonin channel gue subscribe channel gue buat yang belum silahkan klik tombol subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis gak dipungut biaya ataupun tenaga guys kasih gue like jika kalian suka video gue share ke temen-temen kalian jika menurut kalian video gue bermanfaat atau menghibur komen jika ada hal yang ingin ditanyakan atau ngasih saran lalu aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari gue giveaway terbaru dari gue oke thank you banget sudah nontonin channel digunawan channel sampai jumpa di video berikutnya si suna gaming sinako sandra